Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, shalom, nama bulaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan nama saya Marcel Danubi Bowo, disini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan poster publik dari definisi dan komposisi daripada poster publik. Jadi pertama-tama, kita sebagai praktisi kesehatan, kita wajib melakukan promosi kesehatan. Di mana promosi kesehatan menurut WHO adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal, yaitu terdiri dari keseimbangan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Nah, poster publik sendiri merupakan suatu bentuk promosi kesehatan melalui suatu media publikasi yang didalamnya terdapat teks, gambar, atau perpaduan keduanya di mana tujuannya untuk memberikan informasi atau pesan kepada halayak. Nah, disini poster publik adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang kita harusnya lebih tahu. Disini kita sebagai praktisi kesehatan, kita lebih belajar tentang kesehatan, kita membaca banyak jurnal, maka kita harus menjelaskan kepada masyarakat melakukan promosi kesehatan agar masyarakat yang awam mengerti tentang apa yang akan kita bahas. Disini ada contoh poster publik dan poster ilmiah, di mana poster publik itu tulisannya lebih sedikit dibandingkan poster ilmiah, lebih menggunakan gambar, di mana poster ilmiah itu lebih banyak kata-katanya. Lalu, poster publik tidak menjelaskan secara detail, jadi hanya bagian-bagian yang kita inginkan untuk masyarakat itu tahu. Sedangkan poster ilmiah itu sangat-sangat detail, sangat lengkap, dimulai dari cara metode penelitiannya, hasil penelitian, dan segala macamnya. Lalu, poster publik ini dapat seberupa opini sebetulnya, namun opini ini tidak boleh terlalu banyak. Harus juga di-cross-check dengan fakta yang ada di lapangan. Lalu yang terakhir, poster publik ini lebih menggunakan font sans serif. Ya, disini hampir semua pakai font sans serif. Di poster ilmiah ini juga menggunakan font sans serif, namun banyak juga yang menggunakan font serif. Itu adalah sedikit perbedaan mengenai poster publik dan poster ilmiah. Nah, kenapa kita ingin poster publik? Karena poster publik ini jauh lebih singkat, poster publik jauh lebih enak untuk dilihat, dan lebih mudah kepada masyarakat untuk membaca poster publik dibandingkan poster ilmiah. Nah, sekarang aplikasi apa saja yang dapat digunakan? Ini aplikasi yang ada di sini, semuanya dapat digunakan. Yang paling mudah ada Photoshop, ada PowerPoint, dan juga di sini ada PixArt, mungkin Canva. Canva juga sangat mudah digunakan. Baik, selanjutnya komposisi dari poster sendiri yang saya akan bawakan ada enam di sini. Yaitu proximity, white space, alignment, hierarchy, contrast, dan repetition. Apabila kita berbicara mengenai komposisi poster dari judul, lalu ada isi, ada gambar, itu sangat-sangat subjektif, sangat-sangat tergantung terhadap pembuat seni tersebut. Kita nggak bisa bilang bahwa seni abstrak itu jelek. Karena ada orang-orang yang menyukai abstrak, kita nggak bisa bilang bahwa seni-seni geometrik itu jelek, karena ada orang-orang yang menyukai seni-seni geometrik, seperti Pablo Picasso, dan sebagainya macamnya. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah komposisi mengenai poster secara umum, agar poster yang kita buat bisa terlihat indah, mengenyampingkan dari isi dan konteks atau konten dari poster tersebut. Baik, yang pertama adalah proximity. Proximity adalah, kalau dalam bahasa Inggris, nearness in space, time or relationship, atau gabungan dari benda-benda sejenis. Apabila kita lihat di gambar di bawah, ketika benda-benda tersebut berjauhan, maka kita akan kesulitan untuk melihat, ini bagiannya mana, ini ada di mana, ketika mereka digabung menjadi satu bagian, akan sangat mudah dan sangat enak bagi kita untuk melihat. Di bagian kanan situ ada contohnya, dari poster yang sangat-sangat rumit untuk kita baca. Kita nggak tahu ini baca dari mana, terus semuanya terlalu mepet-mepet. Jadi kita perlu proximity, gabungan dari benda-benda yang sejenis. Ingat sekali lagi, sejenis. Jadi jangan semua benda dijadikan satu. Yang kedua adalah white space. Jadi ada quotes, white space is our friend. Jika kita membaca sebuah artikel, yang semua tulisannya mepet-mepet, mungkin font spacenya 1 atau 0,5, yang di atas sana, maka kita akan membaca ini lebih lama, kita bacanya. Tapi ketika dikasih white space, kita akan membaca ini dengan lebih nyantai. Mata kita pun bisa lebih enak melihat, dan kita bisa membaca dengan lebih nyaman. Seperti itu. Ini contohnya di kanannya. Kita lanjut ke alignment. Jadi alignment ini adalah arrangement in a straight line, or incorrect, or appropriate relative position. Jadi kalau kita bilang alignment, itu kita harus membuat alignment yang baik. Kenapa? Karena poster dengan alignment yang baik akan terlihat jauh lebih indah dibandingkan alignment yang buruk. Alignment itu adalah suatu garis lurus yang dibentuk dari kata-kata dan dari gambar yang kita masukkan. Contohnya di alignment yang di kiri itu. Yang kucing itu dibandingkan dengan yang di bawahnya. Maka kita bisa lihat bahwa yang di bawahnya itu jauh lebih indah untuk dilihat, jauh lebih enak untuk dilihat. Meskipun ini fontnya menggunakan font serif gitu ya. Kita tidak melihat fontnya dulu untuk sekarang, kita melihat alignmentnya di sini. Alignmentnya jauh lebih enak untuk dilihat. Meskipun mungkin ada yang bilang lebih estetik yang pertama gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang suka yang pertama. Tapi alangkah jauh lebih baiknya di yang kedua, di after itu ya. Sama halnya dengan koran. Apabila koran, judulnya itu, subjudulnya itu semuanya berantakan kayak gitu. Apa enak dilihat? Enggak juga gitu. Koran sengaja dibuat seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya hierarki. Hierarki adalah tingkat susunan atau jabatan di mana kita menginginkan pembaca ini untuk membaca. Nah jadi, contohnya di kanan itu. Jadi hierarki itu kalau di poster, kita ingin hierarki yang paling besar adalah judulnya dia. Ya judulnya dia paling besar, lalu subjudulnya dia lebih besar, dan hal-hal yang ingin kita tunjolkan harus jauh lebih besar. Jadi hierarki adalah ke mana nih kita menginginkan pembaca ini untuk membaca? Ketika lihat poster kita pertama kali, bagian apa yang dia lihat? Setelah itu bagian mana yang harus lebih dia lihat lagi, bagian mana yang harus lebih dia lihat lagi habis itunya. Gitu ya. Nah bagaimana cara membuat hierarki ini? Yang pertama adalah kita memberikan ukuran yang lebih besar. Itu sudah sangat jelas. Ukuran yang lebih besar akan menarik pembaca. Lalu kita memberikan warna yang mencolok. Nah contoh di kanan itu dia warna putih sendiri. Ketika yang lain ini warna hitam dan abu, kita akan lebih melihat warna putih jelas. Lalu yang ketiga adalah memberikan jenis tulisan yang mencolok. Nah disini jenis tulisannya sangat-sangat mencolok ya, tapi agak susah dibaca. Ini bukan contoh yang baik dari fontnya, tapi ini menunjukkan bahwa kita harus memilih font yang mencolok juga. Kita bisa menggunakan font yang mencolok agar dilihat oleh orang. Baik, selanjutnya kontras. Kontras itu artinya adalah berbeda secara signifikan. Baik dan jahat. Selanjutnya baik dan buruk. Lalu jelek dan bagus gitu. Itu adalah kontras. Nah kontras ini berbeda secara signifikan. Kita berbicara tentang masalah warna. Jadi warna background, dan warna depan, dan warna gambar. Semuanya harus memiliki kontras yang baik gitu ya. Disini ada beberapa contoh poster dengan kontras yang cukup baik. Kita bisa melihat tulisan dengan enak. Kita bisa melihat semua gambar dengan baik. Tidak ada yang saling tutup-menutup dari poster ini. Semua warnanya memiliki kontras yang baik. Selanjutnya adalah repetition. Repetition adalah pengulangan suatu yang penting. Disini bisa kita lihat pengulangan kumpulan warna yang berulang-ulang. Kita nggak bisa memasukkan repetisi tulisan ke dalam poster, karena hasilnya posternya ini jadi kurang signifikan. Suatu yang kita ulang-berulang-ulang di dalam poster itu kurang penting. Tapi kalau warna itu sangat penting di dalam suatu poster untuk kita penggunaannya warna yang berulang. Contohnya yang di bawah ini. Dia memakai warna biru dan merah. Biru dan merah itu kita cari shades-nya dia berapa. Lalu di pane ala romana ini juga sama. Warnanya itu dia menggunakan warna hijau, putih, dan merah. Itu dengan sangat baik. Sehingga dia bisa menghasilkan suatu gambaran dan warna yang enak dilihat. Ada beberapa contoh poster juga nanti yang akan saya bahas mengenai poster-poster yang warnanya kurang enak dilihat juga. Lalu elemen yang selanjutnya adalah fonts. Fonts itu sangat penting di sini. Di kanan ini dilihat ya fonts matter ya. Fonts yang pertama ini bisa dibilang, you will always be mine. Itu enak dilihat ya. Tapi untuk poster yang kedua ini dengan font yang berbeda ini malah jadi agak sedikit lebih serem ya. Di sini dilihat, you will always be mine. Jauh lebih menyeramkan. Jadi font itu sangat-sangat matter sih di sini ya. Nah, ada berapa sih font tipe? Ada enam mungkin yang lebih besar gitu ya. Dalam cakupan besar ada enam. Sans serif, yang tadi sering saya bahas, serif. Perbedaannya, serif itu ada garis di atas hurufnya ya. Jadi di huruf I ada garisnya, di huruf F ada garisnya. Sedangkan ada yang sans serif itu enggak ada. Jadi lebih sans, lebih santah. Lalu handwriting, kita seperti tulisan tangan. Script, ya tulisan sambung. Display, ya ini yang paling sering display itu seperti tulisan-tulisan yang macem-macem lah. Kayak you will always be mine itu juga termasuknya tulisan display. Meskipun dia sans serif, tapi dia lebih masuk ke display. Karena display itu mungkin lebih ke artistiknya lebih banyak ya. Monospace ini lebih ke tulisan-tulisan yang spacingnya sama semua. Spacing antar hurufnya gitu ya. Nah, lalu setelah fonts, yang sangat penting tadi adalah warna. Kita bisa bilang ya. Di sini ada satu web yang sangat baik, yang menurut saya bisa digunakan. Yaitu di color.adopt.com. Di sini kita bisa melihat color wheel. Ada beberapa color wheel yang termasuk di sini. Monochromatic, analogus, complementary. Yang paling sering dipakai adalah analog. Dan juga tetradic. Triadic itu bisa dipakai, tapi warna yang dihasilkan itu sangat amat kontras dan sangat amat, apa namanya, menurut saya berlebihan. Tapi bisa dipakai juga di dalam poster gitu ya. Sesuai dengan keinginan kita. Sekali lagi, poster adalah hal yang sangat-sangat subjektif. Kita nggak bisa bilang, bahwa poster harus gini, 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 gini. Nggak juga. Karena poster atau segala sesuatu yang seni, video edukasi juga termasuk. Itu sangat-sangat subjektif tergantung dengan pembuatnya. Seperti itu ya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai komposisi dari poster dan definisi dari poster. Di sini ada tulisan, keep calm and make a poster. You are amazing. Selamat malam, selamat sore, selamat sias, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Mambu Budaya, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!